Hai foto hari ini tanggal 6 Oktober 2022 yang mana kita akan melihat pemibitan ikan di kolam yang ada di pekon padang cahaya ya dusun sampot kita lihat kegiatan daripada budidaya ikan bibit ini didapatkan dari sumber jaya yang mana bibit ikan nila kita akan segera melihat ke bawah bagaimana cara budidaya penaburan ikan ini selamat berjumpa lagi saudara pemirsa yang mana sekarang saya sedang berada di desa karang lumpak pekon padang cahaya tepatnya di pasar sampot ke bawah di depan saya adalah kolam ikan kolam pembesaran ikan yang mana kita akan lihat nanti bagaimana mereka berbudidaya ikan kalau ke atas sana adalah dusun pedamaran di atas masih di wilayah padang cahaya dan kita akan lihat cara budidayanya ini airnya cukup deras ini kita akan melihat menaburkan bibit ikan di kolam-kolam yang mana pembibitan ini bibitnya dari sumber jaya kita lihat di depan ada bang ambat sebagai pengurus daripada budidaya pembesaran ikan yang mungkin nanti ini akan dikembangkan lebih besar lagi ini adalah kolam-kolam yang ada ini kolam satu kolam dua dan kolam tiga kita akan lihat semua kolam ini ada empat peta yang mana nanti kita akan menanyakan dengan salah satu pengurusnya di depan saya adalah pengurus kolam ikan yang ada di pasar sampot kita akan ke arah ke karanglupa ya abang namanya siapa bang? tambat rosali warga mana bang? konbalak konbalak ya kita mengurus ikan ini sudah semenjak kapan ini bang? baru sah baru ini ya berapa coba pembibitannya bang? berapa ribu bang? sekitar 3 pikul kan? 3 pikul oh sekitar 3 pikul ya ya ini dari mana bang bibitnya ini bang? dari tebu oh dari tebu ya kita lihat abang melepaskan ikannya dengan perlahan-lahan bibit ikan dilepaskan ini adalah pusat mata air sungai Wairubo kita lihat anak-anak ikannya sudah mulai berenang dan mulai hidup ini adalah kolam ikan yang luar biasa mungkin hasilnya nanti di sini akan terlihat cukup besar nanti ini di sana juga terlihat akan dibangun lagi bangunan daripada kolam-kolam yang akan dibangun lagi saya di depan saya adalah pemilik daripada empang ataupun budidaya ikan nila yang ada di sampot ini di Pukuan Padang Cahaya ini sepertinya juga baru-baru ini yang ada kegiatan pembesaran ikan selama ini belum ada sepertinya kemarin itu yang ada itu yang alami saja bagaimana ini nah itu bos ikan ini berapa kotak anu kita ini semuanya lima kotak lima kotak lima kotak lima kotak lagi dibuat berdaya dan lain lagi ya gimana istinya bibit tadi lagi masuk sekitar baru coba-coba uji coba dulu ya tapi uji coba ini luar biasa ya soalnya banyak sekali kan iya iya tentunya juga biayanya gede kan gitu kan memang harus spekulasi iya iya harus spekulasi iya iya mudah-mudahan ini ikan bibitan dari mana pak dari sumber jaya sumber jaya ya bukan dari renau bukan dari sumber jaya dari sumber jaya ikan nila ikan nila ya iya jadi bagaimana itu bos ini berharap nantinya itu daripada hasil kolam-kolam ini nah mudah-mudahan aja nanti kalau udah berkembang sudah ada hasilnya kan mungkin bisa ngajak kawan-kawan istilahnya ya untuk budidaya ikan ini kok masalahnya di liwa ini belum ada yang namanya budidaya ikan iya mungkin baru kita baru coba-coba kata bapak itu tadi tadinya di sumber iya dan di ranau ya di sumber dan di ranau di lombok iya sekarang kita coba di sampot padang cahaya iya betul nah oke bos ikan semoga menjadi bos yang besar siap iya terima kasih